Terima kasih. 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 pertanyaannya salah karena ada ayat begitu di sana di TV dan itu cuma bulan Ramadan ayat berapa jadinya ayat 58 ayat 58 halaman 309 ulaikan ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min durriyati adama wa minman hamalna wa minman hamalna ma'aluhin wa min durriyati ibrahim wa isra'ila wa minman hadayna wajtabayna ila tutla alaihim ayat urrohman ya khawufu jadamu wa bukiyah Masya Allah udah rusak ya benar Alhamdulillah surah apa itu kata Maryam Posisi ayah sebelah kanan apa sebelah kiri sebelah kanan Masya Allah kita tanya balik ke ustazah ya oke Kak Najan nanya nih ke ustazah kanan ustazah juga 37 insya Allah surah apa aja lah apa aja lah kak Najan nanya A'udhu billahi minas syaitan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa kudu hittatun nagfirrakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin A'udhu billahi minas syaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim wa'in qulna dhukluu هذه القرية fa kudu minha hayt shi'tum rahda wa dhuklu al-baba sujjada wa kudu hittatun nagfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsin fa badzal al-ladhina walamu qawlan ghayra al-ladhi qila lahum fa anzalna al-ladhi fa anzalna al-ladhina lije na walamu masya Allah fa anzalna al-ladhi na walamu fa anzalna al-ladhina walamu lije zamb minas benar benar insya Allah surah apa ayat berapa ayat berapa aduh bayangan padahal jisawal ya neja itu itu ada di ayat 58 lembar ke kelima ke enam artinya saya tahu enggak tahu naja tahu artinya naja apa artinya dan ingatlah ketika kami katakan kepadamu masuklah ke negeri ini betul makdis dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana yang ada di sana dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah ya Tuhan kami bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami telah kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat baik masyarakat jauh 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 sekali ya beruduknya agak duduk iya sudah gimana enggak 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 apa-apa halo ustaz-ustaz yang disini ini kalau telahnya sangat enggak enggak apa-apa yang disini mungkin ada ini ya ada yang ditanyakan oh ada yang mau ditanyakan mungkin ke bundan aja ke bundan aja mungkin oh iya silahkan ini kameramen yang mau nanya enggak ngejala bunda ada cerewet enggak tanya mama cerewet enggak 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 baik masyallah pasti cerewet kalau enggak cerewet enggak jadi kalau enggak cerewet bukan ibu-ibu ibu-ibu pasti cerewet ayah di sana di Lombok enggak ikut enggak ikut enggak ikut ya berarti ini kembali ke Lombok hari selasa ya insyaallah ya ya bunda ya ya hari selasa enggak transit di Jakarta di Jakarta dulu aja ada satu pertanyaan di media kan itu dulu sangat dekat Syekh Ali Jaber ya begitu Syekh Ali Jaber meninggal gimana perasaan aja tahun aja ya Syekh Ali Jaber meninggal ya gimana perasaan aja sedih ya sedih sedih ya jadi sekarang insyaallah ke depan seluruh cita-cita dan keinginan aja insyaallah yang mudah-mudahan Allah kabulkan ya Najah ya dan cita-cita keinginan Najah terbesar apa sih satu saja sudah kan tadi apa satu juta hadis satu juta hadis selain itu tujuan kak Najah masuk surga kalau kak Najah masuk surga nanti aja bundanya juga ke dalam surga ya mama atau bunda terasa begitu cepat Najah ya seperti ibaratnya kita dulu melihat Najah di televisi 2019 hari ini 2022 ketemu langsung sebuah kebahagiaan di hati kami disini dan insyaallah kita akan ketemu juga lagi ke depan aja ya insyaallah insyaallah di satu tempat dan waktu yang berbeda amin sudah khusus juga pesan untuk untuk orang tua dan yang mungkin calon orang tua bagaimana bunda maksudnya pengen anaknya hafal lancar mutin seperti Najah jadi untuk orang tua yang memang menginginkan seorang anak penghafal Al-Quran itu menghafal Al-Quran itu mulai bisa dilakukan sejak anak di dalam kandungan ketika anak di dalam kandungan yang pertama kali aktif itu adalah indera pendengarannya jadi semakin dini kita siapkan insyaallah ketika anak sudah mulai berbicara itu yang dilantunkan itu adalah ayat suci Al-Quran dan itu akan cepat dan mudah sekali anak-anak untuk menghafal Al-Quran ketika kita mulai dari dalam kandungan dan insyaallah Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan bagi yang bersungguh-sungguh dan bersemangat jadi tidak ada halangan apapun baik kondisi apapun itu semua mampu menghafal Al-Quran insyaallah mungkin dari Najah terakhir kali pesan untuk seluruh anak di Indonesia terutama anak-anaknya nurul Quran nih yang menonton semangat semangat menghafal 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 karena Al-Quran itu akan memberi menjadi teman kita masyaallah ya baik sabar-sabar semuanya itu dia tadi pesan dari Mama Najah dan Najahnya jangan lupa satu lagi yang terakhir jangan melawan orang tua baik saya jika setia di menurut rupa kami mohon undur diri bersama Najah dan Mama Najah kita sama-sama ke kamera itu ucapin salam dan bapak lagi topik walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa topeng topeng jangan mengamin lihat aja lihat 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 berarti kita closing ya Assalamualaikum dari segalanya ya grogi kakak iya grogi ini kan ada talfisnya sebentar ini yang belum sebentar oh setelah tinggal dikat aja oke selamat Nurul Kruan TV sekian pertemuan kita tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Nurul Kruan TV dan juga subscribe channel channelnya Najah apa channelnya Najah Najah Hudiyah Najah Hudiyah dan juga jangan lupa subscribe channelnya Ltauhid channel itu yang membawa Najah ke Aceh nah Najah semoga channel Youtube-nya juga bisa berfaedah dan bermanfaat bagi seluruh anak-anak di Indonesia ya menjadi motivasi teman-teman semuanya baik kami mohon undur diri saya Cika Setiadi Nurul Kruan ya bersama disini ada Najah dan mamanya Najah kami mohon undur diri wabila hitopi walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan Najah ingat ingat ini gak siapa ini gak siapa ingat dia ingat dia ingat dia mana ingat dia sama Cak gak ingat dia ingat dia ada lagi kenapa gitu enggak 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 boleh panggil Ica panggilnya namanya Anak bisa kok kagetnya si Ica enggak 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 enggak